Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mami Hiwi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini saya mau bikin vlog bagaimana kita menjadi alpha buat anjing kita. Kalau kita memiliki anjing yang partuh pasti merupakan sesuatu hal yang sangat menyenangkan sekali ya guys. Tapi, tanpa mener, anjing itu bisa menjadi sangat menjengkelkan guys. Oke, ngomong-ngomong soal manners ya guys. Apa sih manners itu? Manners itu adalah suatu sikap hormat dan takat aturan. Sedangkan patuh itu adalah respon terhadap perintah. Nah, supaya anjing kita bisa patuh dan memahami manners, tentu kita harus melatihnya ya guys. Otak anjing ini masih memiliki sifat primitif ya guys. Di pemikirannya hanya ada pemahaman, menjadi leader dan follower. Usia yang baik untuk melatih dan mendidik anjing kita biasanya pada usia 2-5 bulan dan usia 6-12 bulan ya guys. Namun pada saat usia 5-6 bulan, sebaiknya anjing tidak diajarkan sama sekali ya guys. Karena pada usia seperti itu, anjing memasuki masa pra-remaja. Di mana anjing akan menjadi susah diatur dan menjadi kandel. Oke guys, saya akan memberikan beberapa contoh untuk kita menjadi alpha. Ini dari basicnya dulu ya guys. Yang pertama, apabila misalnya kita memanggil anjing kita untuk bermain atau untuk makan, tapi dia cuek atau tidak menghidapkan kita, sebaiknya kita juga cuekin dia ya guys. Kita abaikan dia juga. Jangan sekali-sekali kita nyamperin dia atau kita menuruti keinginan dia. Karena itu sangat membuat dia nanti menjadi dominan ya guys. Membuat dia menjadi apa ya, arogan gitu. Jadi jangan dituruti, kalau dia cuek kita juga cuek. Sampai dia datang baru kita memberikan dia respon seperti itu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, apabila kita baru pulang ke rumah ya guys. Pulang dari kantor atau habis diri berpergian. Dan pada saat kita akan masuk ke rumah, biasanya anjing kan selalu menyambut kita ya guys. Biasanya dia menggonggong dan bertingkah excited. Apabila anjing kita sedang menggonggong atau bersikap excited, seperti dia melompat kita atau mungkin bersikap huru-hara ya guys. Sebaiknya kita tinggalkan mereka guys. Jangan hiraukan mereka. Kita jalan lain seperti biasa, seolah-olah mereka tidak ada. Dan nanti setelah 10-15 menit, kalau mereka sedang tenang, baru kita boleh nyamperimu mereka, baru kita boleh sayang-sayangin mereka. Karena apa guys, ini sangat penting. Dimana apabila pada saat anjing kita sedang excited atau sedang rusuh dan kita menyambutnya, justru itu akan membuat mereka jadi besar kepala ya guys. Atau dia, anjing ini merasa, oh saya ini berharga gitu. Jadi membuat lebih sulit lagi untuk mengajarkan mereka menjadi tenang. Seperti itu guys. Oke guys, contoh yang ketiga. Saya juga udah pernah dulu membahas soal ini. Dimana pada saat kita akan memberikan makan, biasakan harus menuruti berita kita. Supaya apa? Supaya dia bisa tenang dulu. Supaya dia tidak rusuh, baru kita memberikan dia makan. Pada saat mereka sedang rusuh, jangan diberikan makan. Jadi dia tahu, oh harus tenang dulu baru dapat makanan. Seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu, lama-lama akan terbentuk. Kalau dia berbuat baik, baru dia akan mendapatkan reward. Dan apabila dia bersikap tenang, maka dia akan mendapatkan bujian dan mendapatkan makanannya. Seperti itu ya guys. Oke guys, ini yang terakhir. Contoh yang keempat. Dimana pada saat akan memasuki rumah. Nah, biasanya kan anjing ini kalau misalnya tidak tahu aturan atau tidak memahami manner, dia akan mau-maunya aja ya guys ya. Contohnya misalnya masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar atau masuk kemanapun yang sebenarnya mungkin bukan wilayah mereka gitu kan. Nah, bagaimana caranya guys, supaya dia tidak seenak betulnya. Jadi, biasakan anjingnya diajarkan dari kecil untuk mengikuti aturan kita. Misalnya kalau dia mau masuk, biasakan suruh stay dulu, tunggu kita perintahkan atau kita izinkan mereka masuk, baru boleh mereka masuk. Bila mana mereka melanggar, kita harus mengoreksinya secara langsung ya guys. Jadi, mereka paham, mereka tahu, bila mana mereka melanggar apa yang kita perintahkan, maka mereka mendapatkan teguran. Seperti itu. Oke guys, secara yang lainnya, kita bisa lakukan seperti ini pada saat anjingnya sedang bersantai. Kita boleh elus-elus dia dengan penuh kasih sayang. Dan kita scratch dia atau elus-elus dia seperti ini. Dan setelah itu, kita boleh pegang moncong dia. Perlahan saja ya guys. Dan jangan menutup hidungnya. Jangan terlalu lama juga. Itu untuk mendandakan bahwa, kita lah alfadia gitu. Dan dia paham kalau kita ini alfadia. Seperti itu guys. Karena guys, bagi anjing, kalau kita menutup mulutnya seperti ini, itu merupakan suatu intimidasi ya guys bagi mereka. Apabila bisa menutup mulut mereka seperti ini dan dia tidak marah, berarti dia sudah percaya sama kita. Seperti itu guys. Oke guys, demikian video hari ini. Semoga menghibur teman-teman ini lovers. Jangan lupa ya, di like, comment, dan juga subscribe. Thanks for watching guys. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Okay. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati